Hai is mantap yuk Wajos bedakan keaslian madu itu bagaimana untuk mengatakan membedakan keaslian madu antara palsu dan tidak itu saat hai 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 Jon the Hai hasilnya kita tidak kalau terus tenaga kita tidak kuat terus Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang Untuk bensinan kita nanti di hari tua Ayo kita masukkan pertanian Indonesia Pertanian juga menyenangkan dan bisa buat durian Selamat sore, salam sukses, salam sehat buat semuanya Pada sore hari ini Kita mau cek kotak Ini ya, kotak yang kita pasang di pohon durian Karena ini lagi bunga durian Musim bunga durian Ini kita mau cek kalau memang ada isinya banyak Nanti kita panen itu dua-duanya sudah ditempatkan Yang lain pada rusak Kelamaan di atas pohon Akhirnya nyebrot kotaknya pecah hancur Lebahnya pada mingkat semua Ini masih dua Dan nanti Mas Rus ini masih punya banyak katanya Nanti kalau memang isinya banyak Nanti bisa sebagian kita pakai untuk sendiri Sebagian madu lebah liarnya nanti kita jual Itu di ketinggian Ini juga kotaknya sudah memprihatinkan sekali Langsung naik Nanti kayak videonya dari bawah saja Lalu kotaknya sudah memprihatinkan sekali Lalu kotaknya sudah memprihatinkan sekali Oh itu isinya sudah kelihatan dari sini Katirnya teman-teman Itu sudah diblongsong si kepalanya Mas Rus Pawang abel-abel itu diblongsong Itu di asepin dulu Biar enggak galak Oh tinggi itu Ini harus oke Wih kayaknya mantap itu Benteong tangannya Mas Rus Wih mantap itu mantap Wih mantap Joss Nah ini kalau ini aroma sama rasanya dominan madu durian teman-teman Beda biasanya kan lagi musim randu rambutan Karena rambutannya tinggal sedikit-sedikit Biasanya bunga rambutan sama bunga randu itu bersamaan teman-teman Wih joss ya Wih kotak-kotak Wih itu loh kotak-kotak Oh anaknya jarak loh Madu apa ya loh Madu nutup Wih joss Wih mantap Wih ya joss Joss Wih masuk Wih bagian pinggir itu kotak-kotak madunya Wih joss mantap Masuk Nung masukin aja Hancur nanti kalau dicatuin Joss Wih mantap Agak gelap-gelap sedikit ini Kenapa ini Karena ini saya jump ya Joss 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 Di pohon durian loh Ini ya Panen madu di pohon durian Itu dintop kayaknya Dintop terus Dintop gitu malahan Wih Abel-abel Biar harus dintop Pohonnya Wadih terus Wih Tinggi Anaknya dipisah Anaknya dipisah Anaknya nanti dimasukin kotak biar netes Teman-teman Berutnya biar netes Ganti induk katanya itu Kelamaan gak dipanen tuh telat Nah itu diiris Diiris Dipisah itu Indukannya nanti apa Berutnya atau telurnya nanti masukin lagi Diambil madunya aja Wih Mantap Tuh Jauh Jauh Ternyata Gitu Wih Mantap Wih Joss Mantap Iris Masuk Wih Kotos-kotos Matunya kotos-kotos Mantap Wih Matunya kotos-kotos Kotos-kotos Fisulnya jatuh Ini lah Ini turun lagi Yang beli fisul itu Wih Mantap Itu Wih Mantap Mantap Wih Joss Masuk lagi Disisakan masrus Biar tidak minggat awannya Jangan dihabiskan Wih Itu gede juga Wow Mantap Masuk Joss Joss Ijero si Mengkap-mengkap Kotak Ros Ros Sengkolar Peruk Peruk Kota Kota Mengkap Mengkap Wah Kota Memperjantin Kan itu Nanti Minggat Lepi Ya Minggat Sengkolar Senggat Tenggat Tenggat Mereka Senggat Mereka Oke Ros Masuk Mau diambil satu sisir lagi katanya Masih banyak sih Dalamnya Kelihatannya kecil Isinya banyak sekali Dikasih asap lagi Kepi Wih tapi kok keber ya Wih Jash mantap 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 Jash Satu kotak Bukan sisanya bilang sisir terus Oh masih tiga sisir Oh anaknya dimasukin lagi Biar diramin nanti Dibersihkan Sama mas Kota yang pertama Sudah selesai Kita mau pindah kotak yang kedua Mudah-mudahan isinya Lebih oke lagi Mantap Oh udah mantap katanya Isi embernya Mantap apa memang orangnya yang gak rosok Mantap 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 Caranya di tali Kayak gitu Nanti biar Bisa leluasa itu Saat royok tawangnya Biar bisa Mengelak itu Tuh Dunga duriannya di sebelah-sebelahnya Masih banyak Isi Just mantap Chat Oh ini Mantap itu Beto Mantap Wih itu Baru jas Anak sini Jas itu Lumayan itu Katirnya panjang Sarangnya panjang Orang malang ya Mucur ya Mucur ya Banyak itu Oh ini Teman-teman Kadang Tanya ya Kenapa Madu Beda Beda yang Lebah liar sama Lebah Ternak Untuk badu bunga randu Padahal Kasiatnya Katanya sama saja Ya gini teman-teman Kalau Lebah liar seperti ini Memang alami ya Dia itu datang saat Musim-musim bunga Dan lebahnya itu akan pergi Di saat Paceklek atau tidak ada bunga Di sini Jadi pencahariannya Susah Memang lebih mantap Bedanya apa Kalau lebah ternak Itu mangsa panennya bisa Dua minggu kita panen Teman-teman Tapi kalau untuk Lebah liar seperti ini Kadang kita harus Menunggu waktu Berbulan-bulan Baru dipanen Makanya madunya Lebih kental Lebih mantap Madu lebah liar Carinya susah Ya harganya mahal Madu lebah ternak Satu orang bisa punya 500 kotak Bisa berkuintal-kuintal Panennya Karena bisa diatur Atau diangon Saat Bunga Itu bisa dikejarkan Ke bunga Maksudnya kalau Di saat bunga rambutan Mungkin di Subang Itu mereka pada Datang ke Subang Bunga randu di Pati Mereka datang ke Pati Nah kalau ini Teman-teman kita Nggak bisa ngejar Lebahnya Kalau minggat itu Nggak ngomong dia Nggak ngomong Nggak minggat kemana Itu nggak ngomong Makanya harganya mahal Tentu ada Tingkat kesulitan Atau mungkin Kasiat Kalau kasiat kita Sama-sama nggak tahu ya Kasiat itu Sebenarnya ketujuannya Untuk minum madu Untuk kesehatan Kalau kasiatnya Rata-rata Kalau yang penting Minumnya madu bunga Apa Madu asli Jangan madu-madu Abal-abal Karena risikonya Kalau minum madu Abal-abal Buat obat Nah walaupun Nambah penyakit Teman-teman Ya Nah untuk Membedakan keaslian Madu itu bagaimana Untuk Membedakan keaslian Madu Antara palsu Dan tidak Itu sangat sulit Teman-teman Kalau hanya dengan Kasiat mata Kalau hanya dengan Membedakan dengan Teori ini itu Sangatlah sulit Apalagi orang awam Jadi kalau Menghitung madu asli Yang bagaimana Itu tergantung Pedagangnya Teman-teman Dan sumber Madu tersebut Itu Teman-teman Tergantung sumbernya Kalau Perdagangnya itu Apa Amanah Ya mungkin Madu itu asli Ya asli Karena hubungan dengan Kesehatan Ya kita mikir-mikir Kalau mau Jual madu Yang tidak jelas Sumbernya Teman-teman Kalau Madu ternak Ya pas Musi bunga randu Kita ambil Sebanyak-banyaknya Kita tungguin Panenya Kita ambil Madunya Kalau Lebah liar Ya karuan Kalau lebah liar Itu Kita ya Panen-panen Di sekitar sini Aja Makanya Enggak mesti Ada Stoknya Teman-teman Ya Gitu Jadi kalau Hitung-hitungan Bedakan Madu asli Atau tidak Itu Kalau enggak benar-benar Ahli Itu enggak bakalan bisa Ya Enggak bakalan bisa Kalau Orang-orang awam Ya Kalau kita mau Mau madu biasa Kita bilang Madu liar pun Enggak bakalan tahu Tapi itu Namanya orang kerja itu Mending apa adanya Teman-teman Jadi Kalau Kalau liar Ya liar Kalau Apa Lebah Odeng Atau Madu odeng Juga madu odeng Yang dari hutan Kalau madu ternak Lebah bunga randu Bunga randu Yang penting Asli Keaslian Kita jamin Teman-teman Karena kita itu Memang jualan Untuk kesehatan Ya Gitu Teman-teman Mudah-mudahan Semua selalu sehat Yang minum madu bunga randu Minum bunga agasya Madu liar Dari Agus Insya Allah Diberikan kesehatan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tonton Ini Mantap Lempar ini Cerocongnya Untuk kepala Wiss Oke Sudah kelar Coba kita cek Coba kita lihat Hasil Akhirnya Tonton Hasil Akhirnya Seperti apa Awas Coba Wih Mantap Sekali Teman-teman Ini loh Madunya Wiss Mantap Tak ada dua Ini Tak ada dua Ini sampai kental Banget Mungkin Lama Ini Mas Kental Banget Aromanya Rasanya Mantap Mantap Ini Madunya Kekoncang Mantap Mantap Dirasa Di Tengguruan Sampai Waduh Mantap Nah ya Teman-teman Terima kasih Mudah-mudahan Semoga Selamat Dalam Salam Sukses Salam Sehat Buat Semuanya Amin Medih Medih Sinf and Masys disproportionately Amin Sand D Burpee Ludpar Rich